Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Hari ini saya lagi berada di kota Majalengka ya Kota Majalengka di tengah-tengah kotanya Jalan-jalan nih Saya pertama akan menuju Taman Sejarah guys ya Taman Sejarah Yang ada di Majalengka Saya akan lihat lebih dekat ya Seperti apa sih Taman Sejarah yang sempat ramai Viral juga nih guys ya Di kota Majalengka Jawa Barat ya guys Lihat Ini ada bangunan apa ya Saya belum tahu bangunan apa Ini ada bangunan ya Ini lihat Pandangan produk Sebelumnya saya akan coba telusurin Apa ya Sobat telusurin dulu di bagian depan Taman Sejarah Dan ternyata disini Ini ada batu-batu ya Dan ternyata ada batu-batu ini Ya bukan batu ya Ini dibikin dari Semen berbentuk bulat ya Ternyata ini ada nama-nama bupatnya ya Sebelum saya sebut nama-nama bupatnya Saya coba lihat dulu Dari tampak depannya sendiri ya guys ya Namanya Taman Sejarah Yang ada di Majalengka ya guys ya Taman Nah ini dia guys Taman Sejarah Nah ini dia di depan sini ternyata Dilihatnya kerennya dari sini nih guys Taman Sejarah Majalengka ya Taman Sejarah Majalengka Taman Sejarah Coba kita keliling ya Saya akan coba keliling dulu guys ya Sebelum saya sebutkan nama-nama itu ya Nama-nama yang ada di dalam batu ini Bupati-bupati Majalengka ya guys ya Dan di sebelah sini juga ada tulisan-tulisan tuh Ada sejarah singkatnya juga Nah bisa sebut satu-satu sebutin apa ya Dari ujung sana kita lihat ya Ini oh Taman Relief Orang bilang ini katanya Taman Relief guys ya Taman Relief Guys kita lihat ya dari deket ya Ini Reliefnya ya Ini Reliefnya Oh ya Reliefnya udah bentuk sebuah cerita ya Sejarah Taman Sejarah Majalengka kali ya guys ya Sejarahnya ya Oh ini ada tulisannya nih Apa nih Bahasa Belanda guys Tuh ternyata Ada tulisannya Majalengka ya Bukan Majalengka ya Guys bisa lihat ya Ini Reliefnya ya Di Taman Sejarah di Majalengka ya Kota Majalengka Yuk kita lanjut Nah sekarang saya coba itu ya guys ya Sebutin ya yang tadi Bupati-bupati yang ada di Majalengka ya Siapa aja ya guys ya Bupati pertama adalah Raden Denda Negara 1819839 Terus ada Bupati Kedua RA Kartan Diningrad 181998 Bupati Ketiga Cuman bisa lihat Baca aja ya guys ya Keempat Terus baru Kelima Lanjut Kenam Ini ketujuh Kedelapan Ke sembilan Ke sepuluh Kalau teman-teman pengen tahu Baca di skip Jangan di skip ya Maksudnya stop dulu aja Baru bisa baca ya Ini ke sebelas ya Ini ke dua belas Dan ke tiga belas Ini adalah Lambang ininya ya Sindangkasih Sugih Mukti Ini Raharja Kalau manjalan ke tersindang Kasih subih Mukti Raharja Naik ke atas Naik ke atas Naik ke atas Bendera merah putih guys Oh Oke Tiga belas Ini yang ke empat belas guys Ke empat belas ya Oke baca ya Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Segimu Sekali aja ada saudara bupati disini ya Dua puluh Yang ke dua puluh satu Yang ke dua puluh dua Eh ini Dua puluh tiga sorry Dua puluh tiga Dua lima nih Oh periodenya beda-beda Ternyata Lebih panjang ya Nih Sembilan lapan Dua puluh tiga Sampai dua puluh delapan Nih Yang sekarang adalah Buat yang sekarang ya Karena sobari ya guys ya Dua puluh dua puluh tiga guys ya Nah sekarang kita lihat Nah ternyata Dari ujung sana guys Ujung sana ini Ada Apa ya Sejarah singkat ya Fakta ada tuh Benang-benangnya ya Kita bacanya satu juga Nggak mungkin ya Di balik sini juga ada Sejarah-sejarah singkatnya juga guys Oh ini ya Ini aja deh yang penting ya Yang paling tua ya Nih rambut kasih nih guys Sejarah singkat Nih rambut kasih ya guys Nah kita jalan Nih guys Ini tampak Tampak di dalamnya ya guys ya Ini ada sejarah-sejarahnya Sejarah-sejarahnya juga Jadi sebenernya disini sih Ada di area Bunderani Majalengka ini Ada taman sejarah Ada juga yang global Bola dunia itu Ada juga yang taman pesawat itu guys Ini yang taman sejarah Yang baru diresmikan ya guys ya Nah ini di luar nih ya Tampak luarnya Kita dari luar ya Ini beneran di Majalengka Tampak kayak gini Majalengka emang keren guys Taman sejarah Majalengka Nah teman-teman bisa lihat Itu adalah Majalengka arah harja ya guys ya Bunderannya ya Majalengka arah harja Tepat parkirnya disana tuh Guys Ini bisa lihat Teman-teman ya Ini taman sejarah Yang ada di kota Majalengka guys Hari ini saya lagi berada Di pusat Pempatan Majalengkanya ya guys ya Di sebelah sana Ada bunderan Apa ya Bola dunia ya Terus sebelah sana juga Ada taman Taman pesawat ya guys Nanti saya akan coba Shoot ya Taman Taman Apa namanya Bola dunia Itu ya guys ya Sini guys Boleh lihat ya Keren ya guys ya Ini baru Resmin Tahun 2022 Taman sejarah ini ya Oke guys Kita lanjut eksplor Ke bola dunia ya Yang ada di Majalengka ya Ini guys Suasana parkirnya sendiri nih Memang udah disediain tempat parkirnya Tempat parkirnya juga bagus banget tuh guys Ini karena di hari kerja ya guys ya Jadi tidak terlalu Ini banget Ini tempat parkirnya ya Ini tempat parkirnya Luas juga nih Untuk motor-motor ya guys ya Nah kita coba Ke bola dunianya Atau ke taman itu ya Ketaman Apa namanya Taman Pesawat ya Kalau siang hari Kayaknya gak nyala nih Bola dunianya guys Bahar harja ini Tuh guys Ya Tuh ini ada hitungnya nih Rp610 Tuh yang maksudnya Pesawat itu sebelah sana Nanti parkir motornya Di sana aja Pindah dah Taman Raharja Itu taman juga nih guys Masih taman Masuk ke dalam ya Tamannya ya Raharja semua ya Menjalengka Guys Taman Taman Raharja Ini yang Pesawat-pesawat itu Nah Lihat bola dunianya guys Ya Tuh Kalau malem Lampunya Nyalanya Keren guys Saya tidak punya dokumentasi Yang malem Pokoknya Tadi saya disana Taman Sejarah Terus Taman Raharja Ini bola dunianya guys Tuh 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 Bunderannya guys Ya Bunderan bola dunianya disini Kalau malam hari Gember 8 ini Apalagi malam Minggu ya guys Jalengka tuh Gumerlapnya disini Sebelah kanan tadi Taman Sejarah Udah ya Itu parkirnya Tadi sudah Sekarang Bola dunianya ya Nah ini Ketamannya nih guys Yang saya belum Tadinya guys Ada pesawat-pesawatnya itu Jalengka Di hari kerja nih guys Duh Ada taman Wow Ini terlihat Sini ada taman Ini guys ya Tuh Ada Rumput sintetik ya Rumput sintetik Kita ke tamannya dulu deh Taman jogging Keliling Kantin-kantinnya Sebelah sana Nah guys Berarti Tidak ada Bisa Masuk dari mana Aja nih guys Saya pilih dulu Masuk dari sini deh Ini jogging track ya Butuh olahraga Sejarah jerung jam Bagaimana Itu anaknya Lewat mana Lihat sini guys Muternya ya Jalan-jalan Ayo kita jalan Nah Ini Tamannya guys ya Taman pesawatnya ya Ini Taman Raharja namanya Taman Raharja Ini jogging tracknya Luas banget ya Sebelah sana Sebelah sini ada Ada pohon beringin Ini guys Ini guys Ternyata pintu masuknya Bisa dari mana-mana nih Ini lumayan juga Buat olahraga Dan Tamannya ternyata rapi banget ya 20 tahun yang lulus Saya kesini gak kayak gini Gini Keren banget guys Bisa mohon maafkan Sedemikian lupa Menjadi suatu Tempat berkumpulnya ya Olahraga orang sini ya guys ya Keren banget Nanti kita masuk ya Akan masuk ya Masuk ke dalam Oke lanjut Jalan lagi Di jogging tracknya nih guys Ini bersih ya Sini bersih banget guys Sumpah Kita masuk ke yang Itunya ya Ke apa namanya Pesawat-pesawatnya itu Ini yang ingat saya dulu Ingat yang bikin fotonya Ceritanya dulu yang Gambar penampakan itu Ya kayaknya disini ya Itu 20 tahun yang lalu Kali 25 tahun yang lalu ya Belum kayak gini Jadi taman seindah kayak gini ya Ini di Baca Halengka ya Teman-teman informasikan Ini di Baca Halengka ya guys ya Ini Taman Raharjanya Yang ada pesawatnya itu ya guys ya Jadi di bunderan ini Ada bunderan Gola Dunianya Ada Tadi Taman Sejarahnya Ada juga Yang ini Taman Raharja ini Yang ada pesawatnya ini ya Tuh kan Lumayan guys Buat olahraga guys Jagging tracknya Ini tempat santai juga ada nih Taman Teduhnya ya Ini coba Kita masuk kesini ya Mengelilingi pesawatnya ya Entah pesawat replika Atau pesawat zaman dulu Benderut ada ya guys ya Saya juga gak tau ya Tapi dilarang masuk ke dalam kayaknya Saya coba akan Mengitari saja ya guys ya Pesawatnya ya Langsung lang Oke Saya akan coba Mengitari pesawatnya Oh iya dipagar guys Gak boleh Gak boleh masuk Coman-teman saya lihat Rapi banget ya Keren banget guys Nah ini pesawatnya Ini seingat saya 20 tahun yang lalu kali ya Lalu ada isu penampakan bikin Editingnya di video ya Ini guys kita Linkerin ya Pesawatnya ya guys Gerimis sih Ayo kita lanjut Nah Oke guys sekian aja Jalan-jalan saya di Tengah Kota Majalengka guys ya Saya tadi ke Taman Sejarah Taman Reharja dan Bola Dunia Majalengka guys ya Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya ya Bye-bye Kota Majalengka Sampai jumpa lagi